Intro Farhan Halim Satu dari sejumlah anggota timnas voli putra Indonesia Farhan Halim adalah sosok timnas voli putra Indonesia yang dikatakan super sibuk sepanjang tahun 2023 Farhan Halim merupakan penggawat timnas voli putra Indonesia Berbeda dengan Rifan Nurmulki yang juga sebelumnya memperkuat timnas voli putra Indonesia Saat ini, Rifan Nurmulki menjadi bahan perbincangan Ia dicoret sebagai pemain timnas voli putra Indonesia untuk Asian Games 2023 Rifan Nurmulki mendadak jadi gosip panas di kalangan voli mania tanah air Setelah namanya tak masuk skuad Asian Games 2023 di Hangzhou, China Akhir September mendatang Pencoretan Rifan Nurmulki dari daftar pemain timnas voli putra Indonesia untuk Asian Games 2023 Tidak seperti yang dijanjikan pada awalnya Tepatnya saat Rifan tidak ambil bagian di Asian Men's Volleyball Championship 2023 Iran Atau AVC, opposite terbaik Indonesia ini disebut tetap berpartisipasi dalam Asian Games 2023 Namun faktanya, dari 12 daftar pemain yang dirilis PBVSI Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023 Nama Rifan Nurmulki tidak nampak dalam skuad asuhan Jeff Jianjie Absen membela timnas voli putra Indonesia di tahun 2023 bukan kali pertama bagi sang opposite Sebelum Asian Games, Rifan sudah tidak masuk dalam dua agenda prestisius Tali pertama nama Rifan hilang dari daftar pemain adalah saat Sivilik Baik seri 1 dan seri 2 Ketika itu Indonesia diwakili mayoritas pemain Jakarta Lavani Alobang Meskipun ada beberapa pemain non-Lavani Rifan tidak bermain di ajan kelas Asia Tenggara itu Selanjutnya Rifan juga tidak masuk dalam timnas voli Indonesia yang mengikuti kejuaraan voli Asia di Urmia, Iran, pekan lalu Rifan kali terakhir tampil memperkuat timnas Indonesia adalah pada ajang Asian Volleyball Calenge AVC Cup 2023 Ketika itu Rifan tampil cukup memukau dengan kontribusi poin yang dihasilkan dan membawa Indonesia finis di peringkat ke-6 Sebelumnya Rifan juga sempat bermain membela merah putih pada SEA Games 2023 Pemain 28 tahun yang memiliki pengalaman mengikuti Liga Thailand Pemain 28 tahun yang memiliki pengalaman mengikuti Liga Thailand Jepang Jepang itu turut memiliki andil dalam hatri kemas Indonesia pada pesta olahraga Asia Tenggara Di Asian Games, ketiadaan Rifan pada posisi opposite digantikan Boy Arnes Arabi dan Agil Angga-Anggara Sementara berjejer pula andalan-andalan dalam melakukan spike seperti Farhan Halim, Fahri Septian Putra Tama atau Doni Haryono Hal ini menjadi keterbalikannya dengan Farhan Halim, outside hitter timnas Volley Putra Indonesia ini justru lagi sibuk-sibuknya sepanjang tahun 2023 Pee Volley yang terkenal dengan panggilan Bang Mule tersebut tak pernah absen dari turnamen internasional yang diikuti Indonesia Pertama ialah Sea Games 2023 yang mana timnas Volley Putra Indonesia sukses mengkonversikannya menjadi medali emas Tak berselang lama, Farhan Halim menjadi bagian Jakarta Bayangkara Presisi saat tampil di AVC Men's Club Championship 2023 di Bahrain Farhan Halim mengundang sensasi di kejuaraan Asia itu dengan servis S-nya Kekasih Dita Azizah ini kemudian tampil di AVC Caleng Nekap 2023 di Taiwan Saat itu Rifan Nurmulki ambil bagian, dan Indonesia finis di peringkat ke-6 Berpindah ke Sivilik, Farhan Halim kembali dipercaya menjadi andalan tim yang saat itu diwakili oleh Jakarta Lavanya Lobang Tak berhenti sampai di situ, Pevoli yang berasal dari tim Pasundan ini berturut-turut masuk skuad timnas Volley Putra Indonesia Di Asian Men's Volleyball Championship dan terbaru ialah Asian Games 2023 Secara garis besar, dari rangkaian turnamen internasional diikuti Indonesia Selalu ada Farhan Halim yang tergabung dalam skuad